Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita teman-teman dengan saya Niko Strinaldo Meridian Di channel youtube Petaniko Channel Channelnya Petani Teman-teman yang baru datang Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel pertanian ini Supaya bisa memberikan informasi-informasi tentang pertanian Dan hal-hal yang menarik untuk kita kaji di channel youtube pertanian ini Video kali ini teman-teman dan para sahabat Ada pertanyaan dari teman-teman subscriber Tentang masalah jahe Dan pada saat sekarang ini Saya berada di kebun jahe Ini adalah kebun teman-teman kebun jahe saya Ini khusus tenangkaran bibit jahe Bagi teman-teman dan para sahabat Di sekitaran Sumatera Barat Khususnya Batipuh Kecematan Batipuh Kebupaten Tanah Datar Dan Kebupaten-kebupaten yang dekat disini Boleh berkunjung dan Boleh membeli bibit Khusus Bibit unggul teman-teman Dan Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus Karena disini kita mencoba beberapa percobaan-percobaan Tentang penanaman jahe Pada video kali ini Ada teman-teman subscriber yang menanyakan Pertumbuhan dari jahenya kurang bagus Apa masalah dan apa yang harus mereka lakukan Pada video kali ini saya akan mencoba Kembali Membahas dan mengkaji Tentang bibit jahe Unggul Agar Agar Bisa Mendapatkan Jahe Yang baik Dan subur Dan hasilnya merimpah Teman-teman ikuti video ini sampai selesai Oke teman-teman dan para sahabat Petaniko Channel Dimanapun berada Ini adalah Kebun jahe saya teman-teman Sampai ke atas sana Dan disini saya membuat Dan mencoba untuk menangkarkan Atau menghasilkan Khusus untuk pembibitan jahe Karena untuk jahe bibit Kita harus hati-hati Dan kita harus teliti Untuk Mendapatkan Hasil yang bagus Dan maksimal nantinya Jahe ini Umurnya teman-teman dan para sahabat Ini baru berumur Dua bulan setengah Dan perkembangannya Jika kita bandingkan Dengan yang di atas sana Sangat berbeda Tentu Ini adalah Percobaan saya Percobaan saya teman-teman Yakni Dalam Memilih bibit Yang bagus Untuk menanam jahe Ini bibit jahe Yang saya tanam Di bedengan ini Teman-teman Bedengan yang ini Dan yang satu lagi Yang di atas sana Ini adalah Bibit jahe Berumur Delapan bulan Sampai Sembilan bulan Artinya Boleh dikatakan Bibit jahe ini Adalah umur Sembilan bulan Teman-teman Jadi bibit jahe ini Lumayan bagus Pertumbuhannya Coba teman-teman Lihat Baru dua bulan Setengah Sudah Kayak gini Ini baru Pemupukan Tiga hari Yang lewat Dan Pemupukannya Boleh teman-teman Lihat Pada video sebelumnya Ada pupuk Yang saya pergunakan Saya tetap Mempergunakan pupuk itu Dan Nanti kita lihat juga Bagaimana Hasil dari Bibit jahe Yang berumur Satu tahun Ke atas Sekitar Dua bulan Dua belas bulanan Teman-teman Ikuti terus Oke teman-teman Dan para sahabat Petaniko channel Dimanapun berada Inilah perbandingannya Teman-teman Ini bibit jahe Berumur Dua belas bulan Ke atas Artinya Sudah Satu tahunan Lebih Dan Pertumbuhannya Kurang bagus Teman-teman Karena Banyak yang Tidak tumbuh Dan artinya Pertumbuhannya Tidak rata Jika kita bandingkan Dengan yang ini Yang umurnya Sekitar Sembilan Bulanan Atau 8 bulan Sampai 9 bulanan Itu Dan Ternyata Bibit jahe ini Dari pengalaman Saya teman-teman Bibit jahe itu Bagusnya adalah Umur 8 Sampai 10 bulan 10 bulanan Itulah yang sangat cocok Untuk kita tanam Jika kita perbandingkan Ini real dan nyata Teman-teman Ini penanamannya Sama Harinya Sama Jangan dengan Dan Khusus untuk itu Berbeda dengan Yang ini Itu adalah Masalah umur Jadi Bagi teman-teman Dan para sahabat Petaniko channel Dimanapun berada Ada yang mengatakan Mengapa bibit jahe saya Pertumbuhannya Kurang bagus Banyak yang Tidak tumbuh Dan Ada yang Mati-mati Itu adalah Masalah Pertamanya Adalah umur Karena Dalam menanam jahe Yang harus kita perhatikan Yang pertama itu Adalah bibit Bibit yang bagus Pasti akan Menghasilkan Hasil yang bagus juga Itu yang pertama Kunci pertama Dalam menanam jahe Terus teman-teman Dan para sahabat Kita lihat juga Bagaimana Bentuk Bibit jahe Yang bagus Oke teman-temanku Dan para sahabatku Petaniko channel Dimanapun berada Para petani jahe Baik itu Pemula Atau sudah biasa Ini teman-teman Inilah dua Contoh Bibit jahe Ini Bibit jahe ini Berumur Delapan bulan Atau Hampir Sembilan Bulan Dan hasilnya Ini teman-teman Hasilnya Tumbuh merata Baru dua setengah bulan Sudah besar-besar Kayak gitu Dan ini Bibit jahe Berumur Satu tahun lebih Atau Dua belas bulan lebih Dan hasilnya Kayak gitu Jadi Teman-teman Dan para sahabat Apabila nanti Pengen menanam jahe Pilihlah bibit yang bagus Umurnya Jangan sampai Lebih dari satu tahun Kayak gini Dan hasilnya Tidak akan bagus Yang harus diperhatikan adalah Bibit jahe Yang sudah bisa kita tanam itu adalah Memiliki akar serabut Di dalamnya Kayak gini Ada serabut-serabut akar Dan Dia tidak mengandung banyak air lagi Dan tidak ada Merah-merah Di sininya Kalau ada yang merah-merah Di sini teman-teman Itu berarti Jahe ini masih muda Umurnya sekitar Lima sampai enam bulanan Dan daunnya baru mati Dan itu sudah dipanen Dan banyak sekali Orang juga Yang Membeli Kayak gitu Dan menanamnya Hasilnya juga Tidak jauh berbeda Dengan satu tahunan Lebih kayak gitu Bahkan lebih buruk Dari itu teman-teman Satu lagi Kesalahan dalam Pemilihan Dalam Menanam jahe Adalah Meletakkan Atau Menyimpan jahe Sebelum kita tanam Lama-lama Di dalam Karung Ini Juga kayak gitu Juga teman-teman Ini setelah Saya panen dulu Saya masukkan Ke dalam karung Hampir satu bulan Jadi banyak Menimbulkan Apa namanya Jamur-jamur Yang nanti Akan mempengaruhi Pertumbuhannya Teman-teman Ini sudah berjamur Kayak gini Jadi teman-teman Dan para sahabat Tolong perhatikan Umur bibit Yang akan teman-teman tanam Dan hasilnya Bisa kita lihat tadi Teman-teman Oke teman-teman Dan para sahabat Itu adalah Masalah umur Terus secara penanamannya Nanti kita akan Teman-teman ikuti Video ini sampai Oke teman-teman Dan para sahabat Itulah perbandingannya Dalam menanam jahe Sekali lagi Saya sampaikan kepada teman-teman Petani jahe Dimanapun berada Dalam menanam jahe Yang pertama Yang harus kita perhatikan Adalah Umur dari bibit Dan kualitas dari bibit itu Bibit yang bagus Akan menghasilkan Hasil yang bagus Dan bibit yang jelek Akan menghasilkan Hasil yang jelek juga Itu adalah hukum alam Dan sudah biasa Dan sudah terbiasa Dengan keadaan itu Teman-teman Dan para sahabat Petani Kocanel Dan dimanapun berada Itu adalah Masalah pertama Adalah menanam jahe Adalah Masalah bibit Yang kedua Adalah penanaman Banyak kesalahan Dari para petani-petani jahe Dalam menanam jahe itu Sebaiknya teman-teman Para sahabat Sebelum melakukan penanaman Lakukan Pembunuhan Dari Apa namanya Jamur-jamur yang nantinya Akan mempengaruhi Pertumbuhan dari jahe Boleh teman-teman Pergunakan Fumisida Kalau saya disini Biasa mempergunakan Adalah antrakol Terus Yang alami juga ada Teman-teman Teman-teman bisa Memblender bawang merah Lalu menyiramkannya Dan menggantung Selama Tiga jam Atau lebih Sebelum melakukan penanaman Fungsinya adalah Yang pertama adalah Untuk merangsang Pertumbuhan dari Tunas-tunas jahe Yang akan tumbuh Terus yang kedua adalah Membunuh jamur-jamur Yang sangat menganggu Dalam pertumbuhan Jahe tersebut Cara membuatnya Untuk bawang merah Boleh teman-teman Lihat pada video-video Saya sebelumnya Itu dalam penanaman Setelah itu adalah Masalah pemupukan Untuk masalah pemupukan Pupuk apa yang Yang dipergunakan Boleh teman-teman Lihat dan tonton Video saya sebelumnya Ada Di sana Saya pernah Membuatkan Sebuah video Pupuk jahe yang bagus Dan waktu yang bagus Untuk pemupukan Dan mungkin inilah Sedikit teman-teman Berbagi Karena ini banyak sekali Pertanyaan dari teman-teman Subscriber Karena Keadaan Jahe setelah mereka tanam Banyak yang tidak tumbuh Banyak yang Pertumbuhannya yang tidak merata Itu yang pertama adalah Masalah bibit Itu adalah kunci pertama Teman-teman Oke mungkin inilah video Saya kali ini Bagi teman-teman Dan para sahabat Yang pengen membeli Bibit jahe Boleh hubungi saya Oke mungkin ini video Saya kali ini Jika ada kata salah Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih.